Intro Jakarta, kotaku indah dan megah Disitulah aku dilahirkan Rumahku Oke pemirsa Raffi Billy & Friend No Edit No Sensor Bersama saya Billy Saputra Ibu-ibu Bapak-bapak Adik-adik Mana suaranya Eh kalau identik Raffi Billy & Friend No Edit No Sensor kan ada Raffi Pertanyaan Bang Bili Raffi kemana pada ngeliat kagak Wah jangan-jangan mentang-mentang disini Banyak ibu-ibu dikawinin lagi Ibu-ibu Raffi kemana? Raffi? 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 Awas, awas, awas Weee Aduh Eh lu jangan sebaran gua bilang nikahin ibu-ibu Nih anak muda nih gua dapet nih Lalu tumbin sekarang sukanya anak muda Biasanya lu ibu-ibu Lu ga bisa liat ibu-ibu nganggur Iya ini juga ntar lagi jadi ibu-ibu Hah? Ini siapa? Hah? Ini siapa lu ketemu dimana? Ini gua ketemu di cafe Di cafe depan ini? Dia ga punya duit Hah? Gua bayarin makannya Tapi gua bilang lu ikut gua ya Jalan-jalan Hah? Ini gua kayak pernah liat nih cewek Sering banget di kota tua Ini cabe-cabean kota tua bukan nih? Gimana nih ga cabe-cabean alisnya tebel banget Cuing banget kayak golok pitum Siapa namanya? Dela Namanya Dela Udah berapa lama pacar nama Raffi Ahmad? Ini udah setahun Dari jauh Udah hampir setahun nama Raffi Ahmad Kenapa bisa suka sama Raffi Ahmad? Raffi Ahmad playboy loh Gak apa-apa Gak apa-apa Raffi Ahmad ganteng gak? Gak Gak Coba tunjuk tangan siapa yang suka sama Raffi Ahmad Nah kalo ibu Panteslah suka sama Raffi Ahmad Karena Raffi Ahmad Lo cinta ibu-ibu Ibu Boleh peluk Raffi Ahmad Boleh peluk Boleh peluk Peluk-peluk Ya Siapa yang pengen peluk Billy Saputra? Boleh peluk Boleh peluk Bentar 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 Woi gue pengen dipeluk sama cewek Bukan kecewek-cewek An Yang cewek Nih 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 Boleh peluk nih Boleh peluk nih Ya ya Oke ya Karena hari ini Raffi Bila yang friend WD2 sensor Kita lagi ada di kota tua Nah Ini kondisinya lagi libur Jadi lagi rame banget Betul ya Bu? Karena saking rame banget Kita coba pengen menjelajahi kota tua Karena kalo di Jakarta ini Di kota tua liat nih ada sepeda Bahasa Inggrisnya kota tua apa? Oke Jangan malu-maluin Gue baru pulang luar negeri nih Oh iya Billy abis jalan sama istrinya Eh istrinya tuh pacarnya sih? Masih pacar Masih pacar Masih pacar Gue di Tono juga banyak orang Sama Hilda Iya bernem Bernem? Iya Bahasa Inggrisnya kota tua apa? Kota itu city City Tua itu apa? Old Jadi old city Lu pinter bahasa Inggrisnya Lu bener-bener udah di Australia ya? Gue sepuluh hari di Australia Insya Allah Alhamdulillah gue bisa bahasa Inggris Semua gue bisa sekarang Ceren Gue belajar Masa lo doang yang punya pasangan? Lo enak boncengin perempuan Gue gak dapet perempuan Yaudah lo ajak lo Nah Ini mumpung banyak cewek disini Siapa yang mau Bang Mili boncengin? Bang Mili bukan kayak rapi amat Mencinta ibu-ibu masih daun muda Mau cari daun muda Ayo Ayo Kita muter-muter Ayo naik Masih pak Ayo naik seng Ayo naik seng Makanya pengunjung di kota tua ini banyak banget Bang Mili pengen denger nih Pengunjung kota tua ini seperti apa suaranya? Hai suaranya mana? Kalau misalkan Bang Mili bilang Rapi, Billy & Friends No edit, no sensor Kalian bilang No edit, no sensor ya? Ya Ya Rapi, Billy & Friends No edit, no sensor Oke Oke Kalau gitu kita jalan-jalan Tapi jangan naik sepeda Oke Kita jalan-jalan Udah lah makasih ya Makasih ya Neng ya Kamu naik sepedanya ya Hati-hati ya Hai Hai Lihat Ini adalah sepeda ontel Yang memang dilestarikan di kota tua Jadi kalian bisa nyewa Ini sepeda muter-muter Ini sepeda orang-orang Betawi punya Ngkong-ngkong Betawi punya Luar biasa Karena jaman Belana juga banyak Gini Kedaka museum aja Lu yuk Karena crowded banget pengunjung kota tua ini rame banget Jadi kita harus masuk ke kota museumnya Oke buat pemirsa Rapi, Billy & Friends No edit, no sensor Kita sudah berada di museum sejarah Jakarta Jadi kalau pengen tahu sejarah tentang Jakarta di sini Beli tiketnya di sini Dari tahun ke tahun Museum Jakarta Banyak yang harus kita gali nih Kira-kira apa aja nih yang ada di dalam museum Jakarta Ini kita tanya nih Pak Iya Di museum Jakarta Isinya ada apa aja nih Ada apa aja Pak Di sini koleksinya dari mulai jaman peninggalan prasejarah sampai masa kolonial Paling Prasejarah Prasejarah Paling lama tahun berapa Pak Itu paling lama peninggalan jaman prasejarah Tahun berapa kira-kira Itu sekitar abad ke-4 Abad ke-4 sudah ada Abad ke-4 sudah ada Oke kita lihat aja Ayo Pak Makasih Pak Ayo Pak Halo Pak Halo Pak Apa kabar? Iya Apa kabar Mas Ayo Mas Apa kabar mas Kita lihat ruangan di dalam kayak apa? Boleh? sempitnya kayak apa ya? Oke, jadi ini ada pasca mana ya Pak? Alek, Alek. Alek nanti yang akan kasih tau sama kita di Museum Jakarta ada apa aja. Ayo Pak Alek. Ayo silahkan aja. Oke, kita kasih dulu. Pak boleh jelasin ini apa nih Pak? Ini apa nih Pak? Jadi gini, Mas Rabbini ya, ini adalah salah satu sejarah tentang berlinia gedung ini. Bahwa gedung ini dulunya dibangun pada tanggal 25 Januari tahun 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jendral John Park. Dan diteruskan oleh Gubernur Jendral Abraham Panibik. Jadi fungsi gedung ini digunakan dulu sebagai kantor balikotok dan kantor pengadilan Belanda, Mas. Oh pengadilan Belanda di sini. Iya, maka ada penjara botana nanti di bawah ya. Ada penjara botana? Penjara botana. Masih ada sekarang juga? Masih ada, boleh nyoba nggak apa-apa. Oh jangan. Makanya sampai sekarang, gedung ini merupakan salah satu ikon kota Jakarta. Nah ini gedung pertama kali di Jakarta dan Batak. Iya, lihat pengunjungnya hari ini sampai puluhan ribu. Wah, hebat. Jakarta, kita cinta Jakarta ya Pak Alek ya. 6,5, kemungkinan sudah mencapai 12 ribu ya. Hebat, banyak yang cinta. Karena hari ini museum digratiskan oleh Pemprov BKI Jakarta. Dalam rangka ulang tahun kota Jakarta yang ke-491. Oh, hidup Jakarta. Hidup Jakarta. Tapi biasanya kalau misalkan masuk ke kota tua ini, biaya ini berapa Pak? 5 ribu. Banyak 5 ribu. Anak-anak 2 ribu. Cukup kurang nilai. Anak-anak 2 ribu. Cukup kurang nilai. Anak 2 ribu. Anak 2 ribu. Orang dewasa 5 ribu. Anggap aja uang kebersihan. Menyumbangnya Pak ya. Kota tua ini masuknya murah tapi kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat biasa. Sejarah-sejarah kota Jakarta dan khususnya Indonesia ya Pak. Kita lanjutkan ke langkah atas dulu kan. Let's go. Ke ruang sidang. Let's go. Ini apa ini? Ini namanya ruang sidang man. Oh ini ruang sidang jaman dulu juga kayak gini Pak. Asli ruangnya seperti ini ya. Nika pandangnya seperti ini. Kemudian lemari asibnya ya. Tahun berapa ini Pak? Ini abad 18 ya. Abad 18. Jadi kacanya itu masih asli dari apa namanya kota Venice ya. Murano. Namanya Murano City. Oke. Bentar Pak. Ada yang lagi pacar di kota tua. Oh gitu tadi. Halo salam kenal. Saya Rafi Ahmad. Kalau lagi liburan pacaran juga seru ya kalau ke kota tua ya. Ini pacar apa suami istri? Pacar. Pacar. Siapa namanya? Sama kayak lu sama Hilda. Ini kali ini? Yuni udah berapa lama pacaran? Lumayan lah. Ah! Masih inget kaya nama Yuni? Masih inget ya? Masih inget kok kalau lagi libur pilihannya ke kota tua liat-liat sejarah. Kenapa gak ke mall atau kemana. Jadi sekalian belajar tentang sejarah. Pelajaran juga ini ya. Kota tua ini termasuk menjadi sarana untuk belajar juga ya. Ini kok gak tau nih ya. Kita harus baca nih ya. Lemari buku. Screen case. Book case. Screen plan case. Jadi kalau dibaca lemari buku asli yang digunakan oleh Dewan Pengadilan. Awalnya Dewan ini diberkantor di Castile Batavia. Iya tadi yang dikasih tau. Jadi ini tempat menaruh arsip-arsip. Dan ini kacanya asli dari Venice tuh. Ini satu milimeter nih. Jadi jangan sampai dilusak. Gak ada gantinya lagi. Jadi bisa lihat ya ya. Ada yang keluarga. Ada yang pacaran. Ada bisa mampir-mampir ke kota tua. Nah sekarang kita muter-muntur lagi yang Pak Alex. Siap siap. Sekarang kita kemana lagi Pak Alex. Sekarang kita ke ruang bawah ya. Ke ruang. Bawah tanah. Bukan. Ke ruang lukisan yang paling besar ya. Masterpiece untuk koleksinya. Oke. Tapi kita lihat dulu sih. Oke. Ada masterpiece koleksi. Kita lihat. Masterpiece koleksi-koleksinya. Let's go. Wah. Ini apa Pak? Nah ini salah satu masterpiece koleksi yang ada di museum ini ya. Yang kokiran ya. Artinya ini di atas agak lama-lama di kota Belanda ya. Ada Amsterdam, Denhaj, Rotterdam, Utrecht ya. Dulu baru ada 7 provinsi. Termasuk Batavia. Itu adalah ikhlet ya. Itu masuk dari banyak Belanda ya. Ini pakai baterai api sih ngomongin nggak habis-habis ya. Ini semangat, Aleg. Oh Pak Aleg ini mengerti. Kalau merangkal 50 orang saya masih bisa. Tanpa mikrofon. Bapak tahu sejarah Jakarta ya Pak ya. Insya Allah tahu. Amin luar biasa. Bapak harus kasih tahu yang nggak tahu tuh sejarah Jakarta itu seperti apa ya Pak. Ya udah pasti. Ilmu itu. Wajiban kami kan. Ilmu itu harus berbagi Pak. Ya. Betul. Jadi kalau, mohon maaf ini namanya apa Pak? Ini namanya sketsul pada tahun 18. Sketsul. Pemisat atau pembakaran. Skat, skat. Ruangan lah ya skat lah. Tapi kalau misalkan ada pengunjung kota itu ini kalau dipegang kayak gini nggak masalah Pak. Nggak masalah Pak. Nggak masalah ya. Nggak boleh ya. Hanya dilihat saja. Tapi nggak ada baca nggak boleh dipegang. Aturan ditulisin Pak. Gitu. Di sini ada pendaganya. Ada penjaganya ya. Jadi supaya dikasih tahu nanti uang penjaganya. Oh gitu. Ini pernah dipamerkan di Belanda juga. Di bawah di sana ya. Jadi tidak dipamerkan di Indonesia tapi di bawah di Belanda juga ya. Oke sekarang kita lihat apa lagi pas lainnya. Lukisan yang paling besar di bawah. Lukisan yang paling besar. Iya. Tentang apa namanya perangnya Sultan Agung lawan Belanda juga gitu. Silahkan. Ada bule, Bil. Lu kan dari Australia. Lu tanya nih. Halo Mister. Tim bule lu tanya. Halo Mister. How are you? Halo. Nice to meet you. Nice to meet you. Senang ber Timu dengan Anda. Waaaah bisa bahasa Indonesia. Indonesia. Where do you come from sir? Saya berasal dari Jerman. Dari Jerman. Dari Jerman. What's your name? Billy. Nama saya. Billy Sam. Same. My name is Billy. Artis from Indonesia very very famous. Oh pake V. Oh Willy. Ich heiße Raffi. Wow. Bicara bahasa Jerman. Sedikit sedikit. Kalau saya bisa bahasa Australia. Kebetulan saya baru pulang dari Australia 10 hari. Kita bisa ngomong bahasa Inggris aja. Yang saya tau lu. With wife? With wife? Oh istri. Sam, face same. Face same. Jodoh. Jodoh. Sam. Berapa lama tinggal Indonesia disini Mister? Tidak menggiat. Tidak mengerti. How long you stay in Indonesia? How long stay in Indonesia? Dua, dua tahun. Sudah dua tahun. Tapi lu bisa speaking Melayu? Indonesia? Saya bisa bicara bahasa Indonesia. Sedikit, sedikit. Iya. What do you think about Indonesia and Museum Jakarta? Saya suka Indonesia. Suka Indonesia. Jakarta bagus? Bagus, bagus. 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 Bangeran Indonesia bagus. Bangga Indonesia bagus. Batik Indonesia bagus. Batik Indonesia bagus. Kak, Mister Bin ya kayak Mister Bin. Bukan. From Jerman. Tapi mirip Mister Bin. Mister Bin. Ya Mister Bin. Ganteng. You know Mister Bin? You know. Mister Bin. Istri hilang. Istrinya mana? Istrinya istri. Wife, wife, wife. Lost, wife lost. Have fun. Lost. Okay, have fun. Thank you Mister Willis. Terima kasih Mister Willis. Thank you. Nice to meet you. Bukan orang Indonesia aja tapi orang bule juga. Indonesia Jakarta the best. Liat orang bule cinta Indonesia.